3, 4 terus sampai 30.000 karena tadi maksimal 30.000 namun yang kita gunakan ini hanya sampai 5 sudah minimumnya 1 maka disini paling kecil 1 ini langkah pertama langkah dua sekarang langkah ketiganya kita ingin mengelengkan angka ini dengan data nama disini nanti agar muncul di sini itu Agisca nomor 2 Ahmad Riko sudah berubah semua 3 Amelia jadi kita kalau ingin mencetak nge-print tinggal nomor absen 1 nah ini sudah terus absen 2 sudah jadi kita tidak perlu memerlukan surat keterangan lulus ini berlembar-lembar cukup hanya satu lembar saja kita menggunakan spin control ini bisa untuk mencetak banyak data Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih setia dengan channel Bambang Sripno kali ini marilah kita belajar bersama dengan materi cara praktis membuat spin control pada Excel dengan dan matriks dirana ini semoga dapat bermanfaat saya mohon subscribe like dan sharenya marilah kita ikuti tutorial kali ini dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim semoga dapat membawa barokah untuk mengawali kegiatan tutorial kali ini yaitu kita ingin membuat spin control pada data Excel yang nantinya kita untuk mempermudah dalam mengontrol data sekaligus mempermudah pula dalam pencetakan tidak usah perlu membuat file banyak maka kita cukup kontrol dengan spin control sudah datanya sudah beralih sendiri pertama-tama kita membuka Excel kemudian Excel ini kita akan membuat data misalnya kita data sederhana aja nomor dan nama misalnya nomornya 5 kita buat nama misalnya Ahmad yang kedua Budi yang ketiga Siti keempat Yuni kelima Yoga data kita atur data sudah ada lima kita ratakan kita kris potasi kemudian kita ingin membuat spin controlnya kita di sini membuat bagannya dulu misalnya ini untuk penempatan nomor kita mercerikan kemudian kita ketik satu ini kita beri warna misalnya misalnya terus angkanya kita berbesar kebesaran ini ini untuk tombol angka tombol yang kedua adalah untuk namanya kita mercerkan pula kemudian sama ini ini bisa seperti ini atau kita beri warna yang lain misalnya kuning ya setelah tombol nomor sudah ini tombol lama sudah sekarang kita ingin membuat tombol naik turunnya spinnya maka kita ambil di sini pakai developer kita cari developer kita klik kemudian kita cari insert gambar tas dan alat kita ambil di sini form kontrolnya banyak kita memilih yang tombol naik turun ini kemudian kita pastikan di sini kalau sudah kita klik kanan maaf kita klik kanan kita cari di sini kalimat yang berbunyi format kontrol kemudian di sini kontrol kita klik kurun volumenya 0 minum minimum volume disamakan dengan nomor yang ada di sini ini 1 maka di sini 1 sedangkan maksimumnya ini bebas bisa maksimum sampai 30 ribu atau disesuaikan dengan datanya tidak mempengaruhi selesai masih setia di channel Bambang Surepno untuk belajar bersama berbagi ilmu dengan materi yang sederhana semoga bermanfaat jangan lupa untuk memberikan subscribe like dan jempolnya bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video tutorial dari saya yang baru bagi yang membutuhkan video tutorial saya bisa diunduh di link videonya di kolom deskripsi di bawah video ini terima kasih semoga dapat bermanfaat mari kita lanjutkan tutorial kali ini kemudian yang perlu lagi kita harus ngelink di selnya maka sel linknya ini kita samakan dengan sel link yang ada di angka ini yaitu ini kita klik sudah selnya ini sel H S3 kemudian kita OK kita sekarang menguji coba untuk sel angkanya ini 1 kita klik atas 2 3 4 terus sampai 30 ribu karena tadi maksimal 30 ribu namun yang kita gunakan ini hanya sampai 5 sudah minimumnya 1 maka di sini paling kecil 1 ini langkah pertama langkah 2 sekarang langkah ketiganya kita ingin mengelinkan angka ini dengan data nama di sini nanti agar muncul di sini maka kita buat rumus kita berikan sama dengan kita samakan dengan angka ini maaf rumusnya saya ulangi di sini agar sama kita tulis sama dengan kemudian untuk ngelinknya adalah pakai rumus vlog 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 ini vlog kita beri kurung buka yang kita alinkan adalah yang pertama adalah nomor kemudian seluruh data kemudian seluruh data terus titik koma lagi karena nomor sudah berarti tinggal nama nama berada di kolom nomor 2 ini 1 ini 2 maka kita tulis 2 kemudian kita samakan dengan 0 kita kurung tutup ya ini kita berbesar supaya kelihatan nomor 1 Ahmad nomor 1 Ahmad sama kita naikkan 2 Budi 2 Budi sama 3 City 4 Uni 5 Yoga jadi sudah dapat ngelink di sini dengan data yang ada demikian cara pembuatan Spin Control banyak sekarang untuk ini data yang sederhana untuk praktiknya kita mencoba dengan data sesungguhnya nanti ini manfaatnya banyak sekali ini saya punya contoh ya di sini kita ingin mengelengkan surat keterangan nulus ini yang berisi nama tempat tanggal lahir nama orang tua nomor induk siswa nomor induk siswa nasional dan sekolah asal ini kita lengkan sama ini Spin Control ini nomor namun ini tidak seperti nama ini hanya contoh saja kita kemudian datanya kita lihat datanya datanya siswa seperti ini jadi banyak terus kita masukkan ke nomor ini nomor 1 namanya ini kita lihat datanya nomor 1 betul ini indoknya ini ini tempat tanggal lahir juga sama kemudian kita lihat nomor 2 nomor 1 Agisca nomor 2 Ahmad Riko sudah berubah semua 3 Amelia jadi kita kalau ingin mencetak ngeprint tinggal nomor absen 1 nah ini sudah terus absen 2 sudah jadi kita tidak perlu memerlukan surat keterangan lulus ini berlembar-lembar cukup hanya satu lembar saja kita menggunakan spin control ini bisa untuk mencetak banyak data jadi meringankan tugas kita ini sebagai contohnya demikian tutorial pada kali ini terima kasih terima kasih dengan setia bersama saya Bambang Suripno telah belajar bersama untuk berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat bagi bagi yang belum memberikan subscribe like dan share silahkan untuk memberikannya dengan ucapan wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih